Halo sobat semua jumpa lagi kita di video saya kali ini kawan pada video kali ini saya akan share tentang seputar modem wifi lagi yang itu tentang trik atau sebuah cara cara menggunakan tombol-tombol yang ada di modem wifi ini yang tulisannya WPS kawan nampak ya kurang nampak ngomong tulisannya sini 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 ada WPS tombol WPS sama tombol power ini tombol power untuk menghidupkan modem wifi ini lalu sekarang modem sekarang ini tombol WPS nya apa sih gunanya pasti kita bertanya-tanya apa sih gunanya tombol WPS jadi semua modem wifi mau merek apapun itu Andromax atau bol atau Huawei pasti pasti kita pasti menemukan tombol WPS ini kawan jadi disini saya akan kasih tahu cara menggunakannya kawan ya jadi sebelum kita lanjut jangan lupa di subscribe di like dan di share channel kita ya kawan kalau kita semangat berbagi ilmu ah jangan menggunakan tombol WPS ini sama aja kawan mau di modem wifi yang tidak ada LCD nya atau yang ada di sini sama aja kawan ya caranya contohnya disini disini terakhir di sini modem wifi ini namanya bol ya cari di sini ini dia ini dia bol nama Vibol ini dia bol LTE 63 C9 jajah menggunakannya kita klik aja ini lalu kita konek ah disini seharusnya dia minta password kan kita mengkonekannya jadi eh disini kita kita memanfaatkan kode eh memanfaatkan tombol WPS ini tanpa kita harus mengetik kode atau mengetik password Wifi ini jadi nanti setelah kita tekan tombol WPS ini otomatis dikonek walaupun kita walaupun kita tidak mengetik password disitu kawan-kawan caranya eh tadi kita udah klik tadi ini nama Wifi nya kita klik konek kita biarkan begitu aja kawan-kawan lalu kita tekan nama tombol WPS yang disini yang disini kita tekan lama kawan-kawan Oke kita tekan nama nanti disitu dia akan untuk otomatis konek konekkan tekannya ini ya saya tekan nama ya ah tuh ya itu lagi sedang mengkonekkan kita tunggu aja nah itu udah udah konekkan konek itu dia sudah konek kan ah jadi nah ini kan sudah konek nih udah konek ya jadi gini eh cara menggunakan tombol WPS ini gampang sekali kawan contohnya kita males mengetik atau males memasukkan kertas kata password di apa ini di handphone atau di laptop ya tinggal klik tekan lama aja tombol WPS ini sama juga di modem yang lain modem yang lain modem yang lain modi router modi modem Wifi sama aja kawan caranya di klik tool di klik dulu nama Wifi nya jampung sampai eh tampil kolom mengisi kata sandi itu itu password lalu kita tekan lama ini tombolnya tombol WPS yang ada tulisan tombol WPS itu kalau tekan lama sampai dia untuk sampai di layarnya ini ada perubahan dia sudah sedang mengkonekkan sendiri dia kawan-kawan itu aja sih kawan cara menggunakan tombol WPS jadi mudah-mudahan kawan bermanfaat lagi kawan-kawan semua yang lagi belum tahu atau belum paham apa gunanya tombol WPS ini ya jadi yang sudah tahu atau sudah mengetahui ini ya jadi jangan ditonton video kawan-kawan diskip aja karena ini berguna untuk orang-orang yang baru-baru mengetahui atau belum mengetahui orang awam lah contohnya jadi orang yang udah master jangan dibully akan ini saya hanya berbagi ilmu bagi orang yang membutuhkan aja Oke jangan lupa didukung channel kita di-like di-share dan bisa di tekan tombol subscribe gratis kawan Oke terima kasih hai 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 hai